Ramadan saudaraku adalah puasa yang singkat Ramadan saudaraku adalah puasa dengan waktu terbatas Di sana ada puasa yang lebih panjang dari itu Di sana ada puasa tanpa waktu yang terbatas Tak dibatasi oleh siang dan malam Tidak dibatasi oleh fajar dan terdenggelamnya matahari Banyak orang yang tidak sadar Ada puasa yang lebih daripada Ramadan Allah menyuruh kita menahan diri dari aneka ragam Yang Allah benci, yang Allah murkai, yang Allah laknat Dan itu puasa sepanjang masa Dan itu puasa setiap hari, setiap jam, setiap melit Kenapa kita terlalu fokus kepada puasa terbatas Dan kita lalai dari puasa yang seharusnya kita lakukan setiap hari Maka jangan pernah engkau adalah menjadi orang yang peduli kepada puasa sekejap Namun engkau tidak peduli kepada puasa sepanjang masa Jangan engkau berpuasa Puasa orang awam Hanya menahan dirimu dari makan dan minum Dan hal yang membatalkan puasa Dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari Berpuasalah puasa-puasa manusia spesial Manusia khusus, manusia super khusus Dimana ketika dia berpuasa Dari makan dan minum Diiri dengan puasa lisan Dari seluruh yang diwajibkan lisannya Ditahan untuk mengucapkan Diiri dengan puasa mata Puasa mata, puasa sepanjang masa Diiri dengan puasa telinga Yang dia adalah puasa sepanjang umur Diiri dengan puasa tangan, puasa kaki, puasa hati Yang dia adalah puasa sepanjang usia Alangkah buruknya manusia yang meninggalkan makanan di siang hari Lalu malam hari dia makan Hasil riba Alangkah buruknya manusia yang meninggalkan air yang segar Di siang Ramadan, di malam harinya dia pun minum kamar Alangkah buruknya manusia-manusia yang di siang Ramadan Dia tinggalkan istrinya yang halal Di malam hari dia pergi kepada pelukan wanita nakal Inilah orang-orang yang tidak mengerti apa itu Ramadan Inilah orang-orang yang tidak mengerti apa itu puasa Inilah orang-orang yang berpuasa hanya puasa awam Puasa orang yang tidak faham Puasa orang yang tidak mengerti agamanya Dan tidak mengerti apa yang diinginkan oleh ropnya dari dirinya Sekiranya nasi Dan lauk pauknya Jus Dengan aneka ragamnya Yang sudah Allah halalkan Di seluruh bulan kecuali di siang Ramadan Allah haramkan Semua itu dihalalkan Diperintahkan kita untuk menikmatinya Dengan firman Allah Kulu wa syurabu Makanlah Minumlah Makanlah Minumlah Di seluruh bulan selain Ramadan Dan di seluruh malam-malam Ramadan Di seluruh kita untuk makan dan minum Dari hal-hal yang Allah perintahkan kita untuk makan dan minum Kalau yang Allah perintahkan kita makan dan minum Allah sudah haramkan di siang Ramadan Apa nasib zina? Apa nasib riba? Apa nasib durhaka? Di siang Ramadan Apa nasib zina mata? Apa nasib riba namimah? Memfitnah Apa nasib su'udhon? Apa nasib mencurigai? Apa nasib memata-matai? Apa nasib mencuri? Berkhianat Tak menjaga amanah Kalau yang tadi Allah halalkan Allah perintahkan kita untuk menikmati Allah haramkan di siang Ramadan Apa nasib yang Allah haramkan di sepanjang masa? Apa nasibnya di siang Ramadan? Maka orang yang berpuasa hanya puasa perut Adalah puasa orang awam Puasa orang yang tidak mengerti apa itu puasa Yang dia dapatkan Hanya yang ada di perutnya Yaitu lapar dan haus dan dahaga Rubba sa'imin Laisalahu min siyamihi illal ju'u' wal'abash Betapa banyak orang yang puasa Yang dia dapatkan dari puasanya Hanya segedar lapar Dan dahaga Tak ada yang lain Pahala yang kamu harapkan Jangan harap Ampunan yang kamu inginkan Jangan harap Surga yang kau canangkan Jangan harap Kalau puasa Mereka hanya puasa orang awam Mempuasakan perut Tapi tidak mempuasakan lisan Mempuasakan perut Tapi tidak mempuasakan mata Mempuasakan perut Tapi tidak mempuasakan kaki dan tangan Jukankah Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Telah mengatakan Apabila telah datang Ramadan Apabila kalian berpuasa Jangan teriak-teriak Jangan caci maki Lihat Fala yashob Jangan teriak-teriak Ini hari puasa Walayashtum Jangan dia caci maki orang Dengan lisannya Ini hari puasa Nasi yang kau tinggalkan Padalah halal Bagaimana lagi dengan caci maki Apabila dia dicaci oleh orang Dia dimaki oleh orang Jangan balas Katakan Saya orang yang berpuasa Saya orang yang berpuasa Apa maknanya Apakah mengeluarkan cacian Membalas cacian Membatalkan puasa Jawabannya Tidak Tapi kenapa Jangan balas Dan katakan kepadanya Saya orang yang berpuasa Karena ini makna puasa yang diinginkan Allah Ini puasa yang diinginkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Telah berpuasa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Telah berpuasa Abu Bakar Telah berpuasa Umar Telah berpuasa Ali bin Abi Talib Telah berpuasa Uthman bin Affan Telah berpuasa Ali bin Abi Talib Telah berpuasa Khadijah Telah berpuasa Aisyah Telah berpuasa Ummu Salamah Telah berpuasa kita Kenapa beda puasa mereka dengan puasa kita kenapa mereka dengan puasanya menjadi manusia-manusia mulia ada apa dengan kita dan puasa kita apa yang terjadi kenapa sama-sama menahan lapar tapi berbeda efek dan kemuliaan yang dihasilkan dari menahan lapar itu karena mereka berpuasa puasanya orang-orang spesial sementara puasa kita puasanya orang awam selamat menikmati